Sebenarnya spesifikasi dari hantu ini, dia itu bisa ngesot seperti suster ngesot itu dengan kecepatan 150 km per jam Halo lur, terima kasih sudah menonton video saya lagi Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mereview hantu dari berbagai macam negara lur Salah satunya ini yang pertama kali akan kita review adalah hantu-hantu yang ada di Jepang Atau hantu urban legend yang sering dibacarkan oleh masyarakat di Jepang Oke, tanpa berlama-lama kita simak videonya Biasanya lur, urban legend itu sangat kental sekali dengan masyarakat di suatu daerah tersebut Dan ini yang akan kita bicarakan adalah hantu urban legend yang berada di Jepang Tidak ada salahnya kita review dulu Hantu di Jepang itu, pamornya itu akan kalah dengan hantu di Indonesia atau setara dengan hantu di Indonesia Kita akan mengetahuinya setelah simak video ini Oke, kita akan review hantu yang pertama lur Jadi hantu ini bernama Kuchisuke Onna Jangan sampai salah, yang pertama ini namanya Kuchisuke Onna Ini gambarnya, bisa dilihat dulu Dari tampilannya itu dia mukanya itu seperti joker Jadi mulutnya itu sobek sampai ke samping telinganya, kanan dan kiri Kira-kira dia itu seperti itu karena apa lur Oke, kita akan review dan kita coba cari tau Ini kenapa nih Kuchisuke ini Kok bisa seperti itu hantunya ya Agak seram juga sih Ini mungkin kalau hantu-hantu di Indonesia tau ini agak minder ini Oke, lanjutkan Jadi, yang pertama saya akan ceritakan dari beberapa versi lur Mungkin ada dua versi yang saya ceritakan Yang pertama, Kuchisuke Onna ini adalah hantu wanita Yang tewas terbunuh dengan mulut sobek hingga ke telinganya Versi pertama, dia mengatakan bahwa Dulunya Kuchisuke Onna ini adalah wanita yang sangat cantik Dan dia dipersunting oleh seorang samurai asal Jepang Dia juga asalnya asal Jepang lur Dan ketika itu Wajah cantiknya ini sangat berbanding terbalik dengan perilakunya Dia itu perilakunya sangat kasar Dengan laki-lakinya kurang sopan Dan dia itu sering selingkuh Jadi, di zaman itu juga selingkuh sudah ada Lanjutkan Pada waktu itu, selingkuhnya masih gak ketahuan lur Aman-aman saja Nah, pada waktu itu sang samurai mengetahui itu Dia mengetahui bahwa Kuchisuke Onna ini selingkuh Akhirnya karena dia marah Siapa yang tidak marah diselingkuhi Akhirnya, istrinya ini Disobeklah mulutnya pakai samurai Sampai ke telinganya Kanan dan kiri Itu yang menyebabkan dia sampai tidak bisa bertahan Akhirnya meninggal dunia Dan hantunya bergentayangan menjadi Kuchisuke Onna Dan memakai masker Itu versi pertama Jadi, dia dibunuh oleh suaminya yang seorang samurai Oke Karena ini hantu urban legend Ceritanya itu banyak lur versinya Jadi, versi yang kedua ini saya ceritakan Bahwa dulunya Kuchisuke Onna ini adalah Seorang wanita yang ingin dioperasi mukanya Dioperasi mungkin operasi plastik dan lain sebagainya ya Dan pada waktu itu Dokter yang mengoperasinya itu Menggunakan pomet Yang baunya itu sangat menusuk Bagi kalian yang belum tahu Pomet itu ini minyak rambut ya Minyak rambut Dan baunya itu sangat menusuk Ketika dioperasi Jadi, Kuchisuke ini tidak bisa tenang Karena bau dari pomet dokter tersebut Akhirnya secara tidak sengaja Dia itu menyenggol dokternya ini Menyenggol, mengganggu dokternya Akhirnya dokternya malah Menyobek mulutnya hingga Robek sampai ke telinga kanan dan kiri Kuchisuke Onna ini marah Ini mau dioperasi biar cantik Malah wajahnya jadi ambur adul Akhirnya dia membunuh dokter yang mengoperasinya Dan belakangan ia dibunuh oleh masyarakat kota tersebut Karena sudah membunuh dokter tersebut Dan akhirnya Kuchisuke Onna bergentayangan Itu asal-usulnya dulu lor Jadi kita review dari asal-usulnya Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa Dia itu adalah korban kecelakaan Yang menyebabkan mukanya sampai seperti itu Terus juga ada yang mengatakan bahwa Dia itu wanita yang mengalami gangguan jiwa Gangguan jiwa yang menyebabkan Dia itu merobek mulutnya sampai ke telinga Menggunakan gunting Itu versi lain yang mengatakan seperti itu Karena ini cerita urban legend lor Jadi kita review saja hantu ini ya Nah karena hantu urban legend ini Sangat terkenal pada tahun 1970-an Dan sampai 2000 Banyak versi yang mengatakan bahwa Hantu ini bergentayangan Mencari-mencari korban-korban Yang akan dia bunuh lor Dan akan dia samakan wajahnya korbannya Dengan wajahnya Kuchisuke Onna Robek hingga ke telinga Yang pertama Ketika kalian didatangi oleh Kuchisuke Onna Usahakan kalian itu tetap tenang Oke Yang kedua Dia itu pasti akan melontarkan pertanyaan Berupa yang pertama Apakah aku cantik? Nah ini jika Ini versi lain mengatakan bahwa Ini jika kalian mengatakan Dia itu cantik Maka dia akan membuka maskernya Tadi kan dia itu memakai masker kemana-mana Hantu tapi memakai masker Ini Kuchisuke Onna Nah pada waktu kalian mengatakan Iya kamu cantik Maka dia akan membuka maskernya Nah dia akan bertanya lagi Sekarang apakah aku cantik? Nah ketika kalian menjawab tidak Maka Kuchisuke Onna Tidak meragukan lagi Dia akan merobek-robek mulut kamu Terus mengoyak-ngoyak mulut kamu Supaya sama seperti Kuchisuke Onna Yang sampai ke telinga Nah itu versi pertama lor Yang mengatakan bahwa Dia itu urban Dan jennya memang mencari-cari Korbannya untuk dibunuh Biar sama seperti itu Nah untuk menangkal dari Kuchisuke Onna ini Ada caranya lor Jadi versi pertama Bila kalian ditemui oleh Kuchisuke Onna Pada tahun 1970-an Itu banyak yang mengatakan bahwa Apakah aku cantik? Dia menjawabnya lumayan Jadi Kuchisuke ini bingung Ini lumayan itu apa? Dia bingung Akhirnya dia ditinggalkan saja Korbannya ini ditinggal Nah yang versi 2000-an itu beda lagi lor Ada yang mengatakan bahwa Kamu jawab saja biasa saja Jadi dia tidak terlalu tersinggung Tidak terlalu cantik juga tidak terlalu jelek Jadi biasa saja Dia juga akan melepaskan korbannya itu Nah ada juga versi lain yang mengatakan bahwa Ketika kalian ditanyai oleh dia Apakah aku cantik? Lalu kalian tawarkan saja Permain keras berwarna kuning Karena dia menyukai warna tersebut Sama seperti anak kecil Jadi ketika dibelikan balon Dia akan lari Oke? Karena dia sudah senang Nah yang ketiga versinya adalah Kalian mengucapkan kata Pomet 3 kali Atau kelipatan dari 3 6 kali, 9 kali Pomet, pomet, pomet Karena dia trauma Dari kejadian yang versi 2 tadi ya Yang mengatakan bahwa Dia itu pada saat operasi muka Kejadiannya itu Nah jadi dia trauma ketika itu Jadi Kalau kalian mengucapkan kata pomet Akan kabur dia Karena trauma Hantu juga bisa trauma ya Ceritanya seperti itu lor Jadi spesifikasinya ini Kucu Soka Enna ini Tidak terlalu mengerikan Seperti Urban Legend di Indonesia ya Bagaimana menurut kalian? Pendapat kalian Tentang Kucu Soka Enna? Silahkan tuliskan di kolom komentar Oke Kita lanjut review Hantu yang kedua Kali ini adalah Hantunya bernama TKTK TKTK ini sangat terkenal Sekali lor Dari semua Urban Legend ini Pasti banyak kalian yang sudah tahu TKTK Tidak apa-apa Kita akan mereviewnya disini Kita akan Kupas semua Tentang TKTK Oke Lanjutkan Jadi Seperti biasa Urban Legend itu Banyak sekali versinya Banyak sekali Pendapat-pendapat Dan cerita dari Seseorang masyarakat Di Jepang tersebut Mengenai TKTK ini Tapi kita akan mengambil Salah satunya Yang paling banyak Dibicarakan oleh Orang Jepang Jadi Konon katanya TKTK ini adalah Hantu wanita Yang meninggal secara Mengenaskan Di sebuah stasiun Kereta Hokkaidu Dan arwahnya Lantas mengantui Seluruh kota Untuk mencari Bagian tubuhnya Yang hilang Nah Ceritanya seperti apa Kita akan review dulu Kita akan review dulu Jadi Hantunya TKTK ini Itu Berbentuk Dari atas kepala Sampai perut Dan Dari perut Sampai ke bawah Itu sudah tidak ada Itu hantunya yang pertama Dan kabarnya Spesifikasi dari hantu ini Dia itu Bisa Ngesot Seperti Suster Ngesot itu Dengan kecepatan 150 km Per jam Bayangin Dia mempunyai Spesifikasi yang Sangat Tinggi Seperti itu Pasti korbannya Tidak bisa lolos Kalau Dia punya spesifikasi Yang sangat Kencang sekali Mungkin Dia pegangnya Sudah dibore up Atau Apalah ya Kita tidak tahu Bahwa di dunia hantu Juga ada seperti itu Dibore up Mungkin di Tune up Dan lain sebagainya Oke Kita lanjutkan Reviewnya Ada dua versi Yang mengatakan Bahwa TKTK ini Meninggal Dan secara Menganaskan tersebut Karena dia itu Dibully Dibully oleh Teman-teman Kelasnya Dia seorang siswi Dan akhirnya Dia Secara tidak Sengaja Ke Rel perlintasan Kereta api Dan tertabak oleh kereta tersebut Tapi cuman Sebagian tubuhnya Itu versi yang pertama Yang kedua Dia itu juga Seperti Dirundung oleh Teman-temannya Dirundung atau Dibully Sama seperti Dibully Cuman karena Kecelakaan yang Secara tidak Sengaja Akhirnya Bagian tubuhnya Yang sebagian Itu ke bawah Itu terkena Kecelakaan tersebut Dan akhirnya Meninggal Menyebabkan dia menjadi TKTK Dan Penamaan TKTK ini Juga Tidak asal Jadi Penamaan TKTK ini Ketika dia Merangkak dengan Kedua tangannya Dan Bagian pinggang Hingga kakinya Sudah terlihat Tidak terlihat Lagi Dia itu Berjalan Atau Merangkaknya Ngesotnya itu Bunyinya itu TKTK Oke Jadi seperti itu Penamaannya Dari masyarakat Jepang sendiri Bukan dari saya Nah Oke lanjut Review-nya Jadi TKTK ini Juga Mempunyai Misi Jadi sudah Dibore up Ditun up Sedemikian rupa Hingga bisa ngesot 150 km per jam Itu juga mempunyai misi Yaitu Untuk Membunuh korban Sebanyak mungkin Membalaskan dendamnya Dan memotong tubuh korban Seperti dirinya Itu adalah misinya Lur Sekarang Bagaimana Cara menolak Atau Bagaimana cara mengusir TKTK ini Nah Ada dua versi juga Lur Kalau itu Lur Dari masyarakat Jepang sendiri Itu mengatakan bahwa Versi yang pertama Ia bertanya Apakah anda membutuhkan kaki Ketika itu Jawab saja Saya membutuhkan kaki sekarang Maka dia akan pergi Karena kalian masih membutuhkan kaki Nah Jika ia bertanya Siapa yang menceritakan Kisahku Kepada anda Maka Jawab saja Dia adalah Kasima Reiko Nah Seperti itu lur Cara mencegahnya Oke Itu adalah Review yang kedua Dari hantu TKTK Kita lanjutkan Review yang ketiga Kali ini adalah Hantunya ini Kalau menurut saya Cantik Lur Bagaimana menurut kalian Karena ya Kita bisa tahu Bahwa masyarakat Jepang itu Cantik-cantik Orang Asia Cantik-cantik Putih Aduh Tapi apakah hantu ini Memang sangat cantik Coba kita review dulu Ia bernama Toirino Hanako-san Toirino Hanako-san ini Sangking terkenalnya Dia itu dibuatkan Dua film Tentang Hanako ini Yang pertama yaitu School Mystery Yang rilis pada tahun 95 Dan yang kedua adalah Toirino Hanako Yang rilis pada tahun 1998 Dia sangking terkenalnya Lulur Dibuatkan film Wah Mantap Toirino Mantap Jadi Kedua film tersebut itu Bercerita tentang Hanako Gadis cilik yang kerap muncul di Toilet sekolah Gedung Tua Jadi toilet sekolah Yang sudah tua Biasanya Dia munculnya itu Seringnya di toilet Nah Kenapa dia munculnya Seringnya di toilet Oke kita review dulu Dia itu bentuknya Seperti apa Dia itu kesenangannya Seperti apa Oke lanjutkan Jadi Hanako San Ini Biasanya Memakai Rock merah Kadang-kadang juga Memakai Rock putih Dia itu seperti Anak sekolah Ya sewajarnya Anak sekolah Seperti itu Rock merah atau Rock putih Yang memakai Seperti ini Apa namanya Saya agak Tidak tahu Peret seperti ini ya Oke Lanjutkan Itu bentukannya Seperti itu Nah Urban legendnya Atau cerita masyarakatnya Itu Seperti apa Kita akan Jelaskan Dan review Bersama-sama Disini lulur Yang versi pertama Dia meninggal Atau terbunuh Karena pada waktu Masa perang Dunia kedua Dan Dia pada waktu itu Bersembunyi di toilet Yang menyebabkan Dia terbunuh Di toilet tersebut Akhirnya Sering muncul di Toilet Atau Tempat kesukaannya Di toilet Yang versi kedua Mengatakan Bahwa Hanako ini Dibunuh oleh Predator Yang mendapatinya Sedang bersembunyi Di toilet sekolah Makanya Kenapa dia Seringnya itu Muncul di Toilet sekolah Tua Itu dua versi Tentang Munculnya Hanako Selanjutnya Pasti dari Kita Atau Semua orang Itu biasanya Uji nyali Uji nyali Dan untuk Ajang horror Mungkin Pembuktian Bahwa Eh Ayo kita ajang horror Biasanya Anak kecil Bermainnya Seperti itu Di Jepang Ternyata juga Seperti itu Hanako Ini menjadi Ajang horror Dan pembuktian Untuk mental Di sana Di asah Melalui Permainan hantu Ceritanya seperti apa Saya ceritakan Hanako San ini Akan muncul Ketika Dipanggil Dan caranya Seperti apa Memanggilnya Dengan Mengetuk Pintu Tiga Kali Kamar Mandi Perempuan Itu tempatnya Di lantai Tiga Sebanyak Tiga Kali Sambil Bertanya Apakah Kamu disini Hanako San Ketika ada Suara yang menjawab Ya Aku disini Di dalam Bilik Akan hadir Seorang Anak Kecil Seorang Gadis Kecil Dengan Rock Merah Kadang Kadang Ia juga Menggunakan Rock Putih Dan itu adalah Hanako San Itu di Jepang Seperti itu Kalau di Indonesia Kalian lakukan Seperti itu Nanti Di depannya Malah Di dalamnya ada orang Malah kalian yang dimarahi Jangan diterapkan itu Di Indonesia Oke Jadi Reviewnya Kali ini Seperti itu Menurut kalian Hantu-hantu Jepang Itu seperti apa Apakah bisa Menyaingi Popularitas Hantu di Indonesia Terserah pendapat kalian Oke Video selanjutnya Pasti akan saya Mereview Hantu-hantu lagi Dari negara-negara lain Kita harus berkenalan dengan Hantu bule Di seluruh dunia Oke Itu adalah misi saya Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai jumpa lagi